Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya, pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menjukuhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Ada banyak orang hingga detik ini bingung dan kerap kali bertanya kepada saya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih caranya supaya saya nih rezekinya jadi bagus? Saya sudah mencoba banyak hal. Tapi kenapa ya? Rezeki saya kok menjadi seret? Nah, ada nggak sih? Menurut kamu, teman-teman, rahasia dari segala rahasia mengenai hal yang disebut dengan rezeki. Kenapa ya? Ada satu orang rezekinya bagus. Tapi kenapa juga? Mohon maaf nih, ada orang yang hingga detik ini mungkin rezekinya tidak sebagus orang lain. Jawabannya itu semua karena mereka secara tidak sadar melawan hukum alam. Hukum alam ini akan kita bahas di video ini, teman-teman. Bagaimanapun kondisi kamu, saya berdoa dulu. Semoga diri kamu semakin diberkahi oleh Tuhan. Semakin dekat dengan kebenaran dan semakin jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan hukum? Dalam perihal rezeki, jadi gini nih. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa kebanyakan orang itu tidak sadar ya ketika rezekinya mereka buruk. Mohon maaf nih, itu karena mereka secara tidak sadar melanggar hukum alam yang ada kaitannya dengan rezeki. Emang ada hukum alam yang berkaitan dengan rezeki? Jawabannya ada, teman-teman. Nah, ini dia nih. Sekarang saya akan langsung cerita aja deh. Jadi gini, saya itu kan sama seperti kamu. Ya manusia yang kadang-kadang ada hilafnya gitu loh. Ada saat di mana saya tahu nih, gak boleh melakukan X. Tapi karena gak sengaja, akhirnya saya melakukan X. Nah, kemarin, jujur aja, beberapa bulan yang lalu saya juga sedang mengalami kesulitan finansial. Sama seperti kamu yang mungkin sekarang lagi mentok gitu ya rezekinya. Setelah saya telusuri, kamu tahu gak penyebabnya apa? Penyebabnya karena saya melanggar hukum alam yang berkaitan dengan mengejar rezeki. Nah, coba deh, bagi kamu subscriber kutipan motivasi. Mungkin kamu pernah dong nonton video saya yang judulnya Rezeki dan Jodoh itu jangan dikejar, tapi dipancing. Saya pernah mengatakan bahwa rezeki itu tidak boleh dikejar, tapi dipancing. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu, rezeki saya mentok. Percaya atau enggak, karena saya mengejar rezeki. Nah, mungkin sampai di sini banyak diantara kamu yang kemudian bertanya. Emang kalau rezeki gak boleh dikejar, terus harus diapain? Bukannya kita kalau cari rezeki itu harus mengejar uang? Iya dong, bekerja sampai malam, sampai lembur, banting tulang, keringetan, berdarah-darah gitu kan. Bener gak jawabannya? Salah. Saya bilang di video yang lalu bahwa rezeki itu gak boleh dikejar, tapi harus dipancing. Nah, dipancing itu sebenarnya gampang loh. Kok gampang, mbak? Gampangnya gimana? Gampang. Karena kita hanya tinggal menggunakan janji-janji dari sang pencipta alam yang berhubungan dengan rezeki. Contoh ya, karena saya ini seorang muslim di dalam Al-Quran yang maha kuasa itu sudah berjanji. Barang siapa yang bersedekah itu akan dilebihkan. Tidak mungkin miskin. Bahkan, disusul lagi oleh hadis sohi yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin orang itu miskin karena bersedekah. Justru, malah orang itu akan semakin berkelimpahan. Hartanya semakin bertambah. Bertambah dan bertambah. Nah, ituloh. Kalau kita udah tahu yang maha kuasa itu punya janji dalam hal rezeki. Buktiin dong. Kalau yang maha kuasa udah bilang bahwa dengan bersedekah orang itu rezekinya akan lapang, dicoba. Jangan cuma dibaca ya. Kan menggunakan sedekah, rezeki orang itu bakal jauh lebih lancar, lebih lapang, dan lebih chest plank bahasa gampangnya. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan kepada kamu. Teman-teman, kalau soal sedekah pastinya kamu udah sering banyak dengar di video saya bahwa memang betul. Ya, sedekah itu melapangkan rezeki. Tapi bukan masalah sedekahnya yang akan saya bahas di hari ini. Nah, lantas apa? Hal yang akan saya bahas itu adalah begini. Jadi, sekitar beberapa bulan yang lalu ketika saya rezekinya sedang mentok, akhirnya saya melakukan yang namanya merefleksi diri. Merefleksi diri tuh artinya saya melihat ke dalam diri kira-kira apa sih yang membuat diri saya kok rezekinya bisa mentok gitu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ada satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal yang tidak sadar. Kesalahan apa sih, mbak? Kesalahan itu adalah saya secara tidak sadar ngejar uang. Saya bilang tidak sadar karena di sini saya tidak ada maksud untuk mengejar uang, teman-teman. Sama seperti kamu. Kamu pasti juga tidak akan ada maksud mengejar uang. Buat apa uang dikejar-kejar? Capek kan? Nah, tapi ada lho, satu perilaku yang menunjukkan secara tidak sadar kita mengejar uang. Perilaku itu adalah mengukur atau menghitung-hitung uang ketika bekerja. Itu dia. Itu yang disebut sebagai perilaku mengejar uang. Coba deh, pasti kamu pernah kan melakukan itu? Jujur deh kepada saya. Nah, saya juga sebagai YouTubers dulu suka tuh yang namanya mengukur-ngukur segala sesuatu. Wah, hari ini pasang video ini nih, diukur. Berapa orang sih yang nonton? Berapa lama sih orang yang nonton? Dan berapa ya penghasilannya ujung-ujungnya? Apa? Jadi stres. Stresnya kenapa? Karena saya menghitung-hitung rezeki ketika bekerja. Benar, menghitung-hitung uang. Penuh perhitungan jatuhnya. Jadi, nggak ikhlas gitu. Nah, ini nih yang menyebabkan kita jadi stres ketika diri kita stres. Bisa nggak kita berkarya dengan baik? Bisa nggak? Jawabannya, bisa kalau dipaksain. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang mungkin bekerja sebagai karyawan atau pengusaha, Benar nggak perkataan saya? Bahwa ketika diri kita stres, Kita nggak bisa loh menghasilkan sebuah karya Atau sebuah hasil yang memuaskan. Benar apa nggak? Nah, sekarang kalau memang kamu berkata betul, Tau nggak sih penyebab stres kamu nih sebenarnya apa? Penyebab stres kamu adalah karena dirimu selama ini Terlalu banyak mengukur. Itu dia. Mengukur itu sebenarnya adalah sumber dari segala sumber perasaan stres Yang bisa membuat rezeki orang itu jauh. Jadi gini, Sekarang coba saya minta tolong sama kamu, Lihat deh. Kamu lihat diri kamu sekarang. Posisinya ada di mana. Benar nggak? Kalau sekarang seandainya diri kamu lagi seret rezekinya gitu ya, Kamu nih sekarang lagi sering-sering banget ngitungin duit. Kenapa ya kok saya dapetnya cuma segini? Kok nggak memenuhi target ya? Saya kok cuma dapet penumpang segini sih? Kok cuma dapet klien segini sih? Cuma dapet nasabah segini sih? Iya kan? Percaya atau nggak ketika rezekimu seret, Pasti di sampingnya ada kebiasaan burkamu, Yaitu berhitung soal rezeki. Benar apa nggak? Nah itu. Hitung soal rezeki ketika kamu berusaha atau bekerja, Itu namanya ngejar duit. Itu yang salah. Lamba, Emang kita salah kalau ngitungin duit ketika kita berusaha? Bukannya dari situ kita bisa memantau sejauh mana kita berhasil. Betul kan? Jawabannya secara teori itu benar. Praktiknya tidak seperti itu. Teori sama praktik itu kadang-kadang mereka berseberangan loh. Benar? Makanya saya bilang kuliah boleh, Tapi jangan kelamaan, Karena teori tidak selamanya sejalan dengan praktik. Sama seperti ini. Secara teori kita harus mengukur, Tapi praktiknya, Kita mengukur di situ, Pasti rezekimu sempit. Kenapa? Karena di samping dirimu mengukur pasti ada perasaan kecewa dan stres Yang membuat kamu tidak bisa maksimal dalam berkarya. Betul apa enggak? Nah sekarang praktiknya begini teman-teman. Sekarang setelah kamu menyadari, Menyadari betul, Bahwa, Oh iya ya, Ternyata benar juga nih. Kata si mbak di kutipan motivasi, Rezeki saya seret karena saya selama ini selalu menghitung-hitung rezeki. Oke, Sekarang ketika sampai di titik itu, Pertama yang harus kamu lakukan adalah iktifar dulu ya. Iktifar, Itu kalau bahasa umumnya, Minta ampun sama Tuhan dulu. Loh, Emang kok sampai istifar segala? Kenapa? Karena gini, Ketika dirimu mengejar uang itu, Berarti dirimu secara tidak sadar, Menuhankan uang. Sekali lagi ya, Saya ulangi, Ketika dirimu mengejar uang secara tidak sadar, Itu berarti dirimu menuhankan uang. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Mau bukti ya, Udah gampang. Siapapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari di dalam hidup kamu, Itu Tuhan kamu. Saya ulangi ya, Siapapun atau apapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari hidup kamu, Itu Tuhan kamu yang sebenarnya. Jadi kalau kamu memikirkan uang, 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 dan uang, Ya Tuhanmu, Uang, Walaupun agama di KTP kamu, Ada. Ya kan, Walaupun Tuhan dalam mulutmu mungkin, Bukan uang, Tapi jiwamu, Menuhankan uang. Itu fakta. Karena kalau orang yang menuhankan, Betul-betul Tuhan yang Maha Esa, Ketika dia bangun, Dia beribadah siang, Beribadah sore, Beribadah yang diingat Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa bukan uang. Dan uang jelas ya. Nah, setelah diri kamu beristighfar, Setelah diri kamu mengakui, Bahwa, Aduh, saya salah nih Tuhan. Maafkan saya ya, Karena saya menuhankan uang. Setelah sudah sadar nih, Langkah berikutnya, Stop mengejar uang. Kenapa? Karena uang kalau dikejar, Dia akan menjauh teman-teman. Sekarang bayangin deh, Udah capek-capek tuh uang dikejar, Uangnya sih dapat. Tapi gak sebandingkan dengan usaha yang kamu kerjakan, Betul gak? Coba bagi kamu yang sekarang sudah punya pengalaman banyak dalam hal mencari rejeki. Betul gak ketika uangnya itu terlalu kamu deketin, Terlalu ngotot, Cari duitnya, Kok duitnya kayaknya lari gitu? Datang sih datang, Tapi kok seret ya? Gak sebanding sama usaha saya. Iya kan? Nah, itu petanda bahwa memang betul ketika dirimu mengejar uang, Uang akan semakin menjauh. Gak ada gunanya kan? Nah, kemudian pertanyaan kamu pasti begini, Lantas nih mbak, Kalau uang itu tidak boleh dikejar, Kita harus ngapain dong, Supaya rejeki kita tuh lancar? Nah, jadi begini nih, Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah, Berhenti menghitung rejeki dalam berkarya. Sekali lagi, Berhenti mengukur ataupun menghitung rejeki ketika berkarya. Contoh nih, Saya, Kalau membuat video Youtube di kutipan motivasi, Mulai beberapa bulan yang lalu, Saya tidak mau lagi mengukur, Gak mau lagi mengukur, Mau orang yang nonton berapa. Alhamdulillah ya, Kan mau subscriber nambahnya berapa. Alhamdulillah, Mau duitnya berapapun, Alhamdulillah. Nah, Semenjak itu, Percaya atau enggak nih, Ketika saya berkarya, Hatinya jadi tenang, Jadi ikhlas, Jadi benar-benar, Menuhankan Tuhan, Yang benar siapa Tuhan, Yang maha kuasa, Yang menciptakan saya, Bukan uang. Nah, Sekarang saya ingin kamu pun melakukan hal yang sama dengan saya. Apapun profesi yang kamu geluti saat ini, Stop menghitung rejeki ketika dirimu bekerja. Ini mungkin belum pernah dijelaskan dimanapun oleh siapapun. Tapi percaya deh, Kalau diri kamu mau melakukan ini, Akan ada perubahan besar dalam karir kamu. Itu janji saya. Silahkan dicoba. Nah, Sekarang, Kalau sampai di sini, Pasti muncul tuh pertanyaan dalam benda kamu, Seperti ini nih mbak. Terus kalau kita gak mengukur rezeki kita, Kita gak menghitung-hitung rejeki, Kita tahu dari mana, Bahwa diri kita ini berkembang atau menurun. Karena memang benar ya, Segala sesuatu itu kan harus diukur. Mbak, Supaya kita tahu nih, Kita ini berkembang atau malah justru menurun, Prestasinya gitu, Gimana? Betul gak? Nah, Begini nih, Kalau saya di posisi kamu, Saya baru akan menghitung rejeki ketika akhir bulan. Jadi, Ketika dari awal bulan sampai menjelang akhir bulan, Gak usah dihitung rejekinya. Benar-benar total berkarya, Bekerja 100% pakai hati, Gak usah dihitung. Rejekinya, Biarin Tuhan yang ngatur. Tapi di akhir bulan, Kamu hitung. Di situ, Kamu akan tahu berkembang atau menurun prestasi kamu. Jadi, Hitung, Tapi di akhir bulan. Bukan di setiap kamu bekerja, Masuk akal kan? Masuk akal pastinya. Nah, Dari situ tuh, Nanti percaya atau enggak, Ketika diri kamu bekerja menggunakan hati saja, Tanpa ada embel-embel uang, Percaya deh. Tiba-tiba rezeki kamu nih, Akan jauh lebih berbeda, Dan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mungkin, Banyak di antara kamu sekarang, Gak percaya. Tapi, Praktekin dulu deh. Apa yang saya katakan barusan, Lihat. Bisa jadi, Akan ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Itu terjadi pada saya. Dan saya pun, Ingin ini terjadi pada diri kamu. Nah, Teman-teman, Itu saja yang saya bagikan kali ini. Apapun yang saya bagikan kepada kamu, Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, Saya ingin kamu praktekin aja dulu, Dan laporkan hasilnya kepada saya, Di bagian komentar di bawah ya. Kalau kamu suka dengan video ini teman-teman, Silahkan klik jempol ke atas ya, Bagi saya. Dan jangan lupa, Subarkan juga video ini, Kepada teman-teman kamu, Yang kamu cintai. Masih ada saya, Sahabat baik kamu, Teman bicara kamu, Dari kutipan motivasi. Kembalikanlah diri kamu kepada Tuhan yang benar, Bukan kepada uang. Keep spirit, Keep sharing, And keep loving. Bye! Sub indo by broth3rmax